Kembangkan potensi lokal, sejumlah pemuda di Sumenep, Madura menghias Bukit Desa jadi lokasi wisata yang unik. Tak hanya siang hari, sejumlah pengunjung datang ke kawasan ini pada malam hari untuk sekedar bersantai dan menikmati panorama malam. Bertempat tinggal di kawasan perbukitan, para pemuda Desa Daramista di Kecamatan Lenteng, Sumenep, Jawa Timur manfaatkan potensi lokal yang dimiliki. Lokasi wisata baru ini namanya Bukit Tinggi. Bukit Gundul yang dulunya tak terawat, kini mulai disulap menjadi kawasan wisata. Sejumlah spot untuk suang foto disediakan agar pengunjung merasa betah. Nampak dari kejauhan, pemandangan pusat kota Sumenep menampak jelas jika cuaca bersahabat. Menurut saya keunggulannya disini tempatnya memang strategis, apa, pegunungan gitu kan ya mas. Kemudian disini juga rimbun dengan adanya pohon-pohon seperti itu. Tinggi intinya kan seperti itu. Dikatakan Bukit Tinggi karena memang tempatnya yang tinggi seperti itu. Tak cuma itu, pengelola juga sediakan gazebo untuk tempat bersantai. Ya, dengan adanya gazebo ini kan kita sebagai pelajar itu bisa ya sambil mengerjakan tugas disini. Dengan adanya pemandangan-pemandangan itu kayak apa ya, ngerjain tugasnya itu lebih mudah tuh. Bisa kumpul sama teman-teman, bisa bawa bekal bareng, kita ngumpul disini bareng-bareng sambil senang-senang juga bisa. Kawasan wisata Bukit Tinggi dirinti sejak Maret 2017. Berasal dari Dana Swadaya, para pemuda mulai membeli bunga serta menata areal bukit seluas 2 hektare. Ya, dari dulu disini kan lahan kosong, istilahnya ya cuma masyarakat-masyarakat biasa, rumah-rumah biasa, ternyata ya ada lahan kosong, gak bisa ditanami. Terus, sama masyarakat, sama ada orang istilahnya investor, sama arsitek masuk ke sini. Terus, bekerja sama-sama masyarakat disini, jadinya lahan ini sama masyarakat dijadikan bukit atau wisata. Tak cuma siang, di malam hari juga banyak pengunjung yang datang. Sekedar bersantai sambil memandang dari jauh cahaya dari pusat kota. Masuk ke tempat ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar 3.000 rupiah. Didi Setia Budi melaporkan untuk net.